Anda menyaksikan news update, petugas dinas kebakaran Jakarta Timur mengevakuasi warga kampung pulau Jatinegara akibat banjir yang kembali merendam permukiman warga. Banjir kembali melanda kampung pulau sejak minggu malam hingga selasa siang. Banjir kali ini akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan debit Kali Ciliwung meluap. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur terus mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Sejak selasa pagi hingga siang sudah 54 warga dievakuasi, sebagian besar anak-anak dan lanjut usia. Terwira piket dinas kebakaran Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan evakuasi terus dilakukan selama masih terjadi banjir. Personel kita dari pagi sudah turunkan 40 anggota siaga penuh di kampung pulau ini. Terus ditambah dengan dukungan perahu karet sekitar 5 perahu karet kita turunkan. Dan sudah dimainkan 2 perahu karet yang lain untuk sentai. Apabila perahu karet yang sudah kita mainkan adalah kebocoran ataupun harus penambahan karena banyaknya evakuasi. Namun sampai saat ini hanya 2 yang kita butuhkan untuk evakuasi. Terima kasih telah menonton!